Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau coba untuk mengganti tone control dari Roland ke penguat mix atau master mixer ya sebetulnya kita kasih potensio aja nggak apa-apa sih cuman saya pengen ngasih penguat mix ke power ampli gimana nanti hasilnya buat yang awam teman-teman awam yang belum pernah nyoba bisa nih nonton video ini sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian kalau udah yang pro video ini nggak penting buat kalian ya Oke jadi master mixer ini bisa kita beli di online shop harganya murah tuh di bawah 10.000 bahkan dapet satu IC JRC 4558 D beberapa buah resistor kapasitor elko ada keramik ada milar ada milar apa-apa nih iyalah ada suatu potensio 100k 100k terus PCB nya juga udah bagus udah dilapisi sama pernis jadi bisa tahan sampai beberapa tahun ke depan jadi untuk masang inputnya sama persis dengan ini ini ada kabel output audio LR dan ground kemudian ada input tegangan plus main ground jadi yang ground nanti nggak kita pasang ya atau yang CT nggak usah kita pasang supaya nggak berdengung biar nggak ada ground loop terus outputnya LR sama ground kita pasang semua kayak gitu jadi ground kita pakai satu aja terus untuk inputnya kita pakai satu satu jalur ya ya satu jalur aja maksudnya tuh mono inputnya inputnya mono labelnya käytet nenhum actual sport kamu buat saatnya selamat menikmati 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 selamat menikmati